Diduga akan berencana melakukan aksi pencuri kabel milik PLN Seorang pemuda malah kesengat aliran listrik Bahkan pemuda tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit Seorang pemuda di kota Jampi, Rabu malam jaris tewas ke ceturum listrik Saat akar mencuri kabel listrik milik PLN Aksi pencurian itu terjadi di RT 03 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Kota Baru Pemuda yang mengenakan kaos hitam tersebut tidak mengetahui kabel yang akan dicuri masih teraliri arus listrik Pemuda langsung terbaring lemas hingga pingsan Oleh keluarga pemuda tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit Abdul Madab untuk dilakukan pengobatan Kepulsa Kota Baru AKP Afrito membenarkan aksi pencurian tersebut Diduga pelaku akan melakukan aksi perencanaan pencurian kabel milik PLN Kini korban dalam keadaan selamat dan dirawat di rumah sakit Polisi tidak melakukan tindakan-penindakan karena tidak ada laporan maupun barang bukti Oh iya, jadi terkait di Bagan Peti semalam Anggota kita menerima laporan dari masyarakat Bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga akan melakukan pencurian kabel Tapi percobaan itu gagal karena laki-laki tersebut tersetrum oleh kabel tersebut Dan subuh tadi sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan Berarti cuma sebatas untuk melakukan percobaan saja Pak, belum sempat melakukan Belum terjadi, baru hanya mencoba, tapi gagal karena laki-laki tersebut tersetrum Dugaan kabel PLN Pak? Iya kabel PLN Asar Patahagi, Jack TV Pelaporkan